Kami mendapatkan info dari masyarakat adanya praktek perjudian di Minal Kampung Melayu. Dari info tersebut, tim Raja Wali mendatangi tempat tersebut. Diam, 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 duduk, 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 sekarang kembali ke posisi kalian, pegang kartunya. Sesampainya tim Raja Wali di sana, kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap pemuda-pemuda yang sedang ada di terminal Kampung Melayu. Dan benar saja bahwa di tempat tersebut kita dapati adanya praktek judi. Cerita siapa yang memegang? Cerita siapa yang memegang? Cukuran ya cerita? Iya, mana? Mana satu lagi? Dua, tiga, satu lagi siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana satu lagi? Beberapa orang ini kaget dengan kedatangan kami dan sempat mereka mengelak bahwa mereka sempat melaksanakan praktek judi. Ini di tempat campang, gak mau. Ini dia udah pegang? Ini udah jujur. Pegang, gue ikut balik ya. Ayo, coba pegang. Pegang. Duduk, duduk, posisi kalian pegang kartu, coba. Nanti saya terlambat kamu ini ya. Pegang? Enggak. Sekarang saya tanya, kalian main apa? Main apa? Main juri 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 siapa? Capsa. Tahu kartunya mana? Tengahnya berapa? Kocek-kocek. Kocek-kocek. Terus, lo pinggiran main gak? Pikiran gak main? Iya. Dan ternyata di tempat tersebut ada seorang ibu-ibu yang sempat mengelak bahwa ibu-ibu tersebut ikut dalam praktek judi tersebut. Di situ ada kartu juga? Itu. Jangan nutupin ya? Kartu sampah dari sini, gue pegang. Jujur cerita kalian. Ayo. Ayo, masong. Tapi main, masong. Sampah dari sini, ini empat. Udah ya, pegang. Oke, kalau macam. Mana? Foto di. Di. Foto yang jelas. Ini, ini kartunya, ini, mas. Ini, ini, ini. Ini kartunya, kamu pegang. Kamu mempertin kartumu. Posisimu, duduk dulu. Jadi, Pak, kemana? Iya. Duduk dulu, duduk. Ambil foto satu-satu yang jelas. Pegang kartumu. Namun, saat sudah jelas adanya barang bukti tersebut, kita langsung melakukan pendataan terhadap penjudi tersebut. Saya tidak mau mengganggu kalian kalau tidak ada laporan warga. Ya. Ya. Kalian jangan seenaknya, ya. Ya. Mungkin warga sudah rusak sama tinggal laku kalian. Ya. Ya. Saya tidak pernah, kan, ke sini. Kalian kan sudah lama main di sini, kan? Sudah lama, kan? Saya sudah belajar, kan? Ya. Baru? Berapa lama? Baru? Aduh-aduh. Cepat sekali kamu bisa bergaul sama orang-orang begini main kartu. Saya suka di... Saya tidak tanya kamu kerjaanmu, apa? Ya. Tapi kamu main judi di sini, sudah meresahkan warga. Ya. Saya tidak pernah ganggu kalian lingkungan kamu melayani, ya. Ya. Tahu, kan? Kalau kami lewat, lewat-lewat saja. Tidak pernah, ya. Ya, ikutlah. Badan itu aja tahu. Sudah. Kumpulkan kartunya. Bu, kumpulnya. Ayo, kumpulkan. Sudah, gini. Dan kami mendapati adanya kartu dan uang yang digunakan untuk berjudi. Kalian anggap bermain bebas di tempat warga yang resah, ya. Bukan ini, ya. Ya, belajarlah. Sebagai masyarakat yang baik, jangan mengganggu warga. Ya. Mungkin kalian tidak tahu siapa yang ini. Tapi mereka melihat kumpul laku kalian di sini. Sambil minum, sambil ini. Ya. Ya, ikut. Ada, KTP ini? Ada, siapa apa-apa. Sini-sini. Sudah. Lalu, kami sempat juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa mereka. Sini. Apa ini, Loh? Sini bela diri, kok. Tampaknya. 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 Sini bela diri. Mana double stick-nya? Saat kami melakukan pemeriksaan kendaraan tersebut, kami mendapati sebuah alat bela diri yang dinamakan double stick. Kepalaan tersebut. Nah ikutin aja ya, ya ikutin aja. Ayo bu. Motormu, bawa ke kantor. Hei. Hei, sedang dingin. Bawa motornya, bawa motornya. Karena sudah jelas mereka melakukan praktek perjudian, selanjutnya tim Raja Wali membawa mereka ke Forest Metro Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih. Ini anak bu. Ini istri, ini orang tua egois apa enggak nih saya tanya? Kenapa saya bilang orang tua egois? Belapa maunya pakai helm? Anaknya enggak dipakaikan helm. selamat menikmati